musim kemarau panjang yang dikeluhkan di sejumlah daerah di Indonesia ternyata membawa berkah tersendiri bagi petani tembakau di Bojonegoro pasalnya pada musim kemarau panjang di tahun ini hasil tembakau memiliki kualitas yang bagus serta mengakibatkan penjualan meningkat hingga 50% seperti yang dirasakan para petani tembakau di desa Dolokgede Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro dibandingkan musim panen musim lalu pada kurun waktu 3 kali panen tahun ini mendapatkan peningkatan harga jual tembakau hingga 50% untuk harga 1 kg tembakau basah pada panen petikan pertama kali para petani mampu menjual dengan harga Rp1.200 per kilogramnya sedangkan pada panen petikan ketiga mencapai Rp3.000 per kilogramnya dibandingkan tahun lalu harga tembakau basah sampai petikan terakhir tetap di harga Rp1.500 sementara tahun ini bisa mencapai Rp3.000 per kilogramnya sayangnya para petani ini tidak menjual tembakau kering sebab tidak adanya pengepul tembakau kering menjadi kendala yang dihadapi petani di desa setempat sementara warga berharap nantinya ada solusi dari pemerintah untuk para petani agar bisa mendapatkan untung lebih dari penjualan tembakau dengan mencarikan pengepul untuk tembakau kering Afrizal Ilmi, CTV, Pojonekoro